Laga persahabatan Desta versus Abdel sukses menaikkan pamor tenis meja di masyarakat. Tenis meja memang olahraga yang dekat dengan masyarakat. Olahraga ini kerap dipertandingkan di level perkantoran hingga warga. Tenis meja juga pernah ikut mengharumkan nama bangsa. Rossi Pratiwi yang menyapu 10 medali emas SEA Games pada 1987-1993. Terakhir David Jacobs yang berhasil raih medali perunggu pada Paralimpiade Tokyo 2020. Namun konflik di tubuh PT MSI membuat prestasi cabur ini tak terlalu berbunyi. Sejak 2013, Federasi Tenis Meja Nasional itu mengalami dualisme kepengurusan. PT MSI bahkan pernah terpecah menjadi tiga kepengurusan. Konflik ini mengorbankan atlet karena membuat mereka kehilangan kesempatan bertanding. Contohnya, kejurnas tenis meja tak terselenggara, atlet tak ikut SEA Games 2019, hingga cabur tenis meja tak dipertandingkan pada Pond 20 Papua 2021. Desta berharap momen ini membuka mata PT MSI mengakhiri konflik internal. Terima kasih telah menonton!